Halo semuanya, nama gue Ringo. Kali ini gue akan membahas tentang sekumpulan orang-orang yang menginginkan perubahan dengan cara yang cukup jelas, yaitu radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah sebuah kelompok yang menginginkan perubahan sosial atau politik dengan cara kekerasan untuk mendapatkan bahan sosial atau politik. Aksi radikalisme biasanya dilakukan dengan taktik dan strategi yang berada di luar lingkungan politik atau di jelus dan bahkan menjelus ke arah yang ilegal. Contohnya, Peristiwa bom di Bali di tahun 2002 Aksi terorisme di Surabaya di tahun 2018 Dan yang baru saja terjadi, bom di Makassar pada tahun 2021 Kenapa sih aksi radikalisme itu bisa terjadi dan apa dampaknya yang akan terjadi dari suatu negara? Radikalisme bisa muncul dan berkembang karena sekumpulan orang yang merasa pemerintahan negara tidak adil kepada rakyatnya dan hanya berpihak pada suatu kelompok saja. Karena nantinya beberapa aksi radikalisme di suatu negara itu sangat berdapat tidak baik karena dapat membuat stabilitas dan kedamaian dalam suatu negara menjadi terancam. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah aksi radikalisme? Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak teroris ialah Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun Terutama kepada para generasi muda Dan yang kedua, Meminimalisir kesenjangan sosial Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan teroris Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir Pada intinya, untuk menjaga aksi radikalisme kita, menjaga kesatuan dan persatuan Karena kita berada di negara yang memiliki banyak keberagaman Dan jangan lupa, semuanya negara kita Bineka, Tunggal Icah Terima kasih